Now come back to my channel Zona Forex Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini berserta indeks dolar Oke gak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di pembahasan jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini Check it out Oke untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini Dimana ada ADP non farm employment change ini akan rilis di pukul 19 lebih 15 menit Kemudian pukul 19.30 berlanjut ada employment cost index ini rilis per kuartal Dan pukul 21.00 ada rilis pending home sales Kita akan membahas satu per satu yang pertama ada ADP non farm employment change Kita lihat ini pukul 19.15 ya Rilis dan dimana data previous ke forecastnya Dari 150.000 prediksinya turun di angka 147.000 Dan ketika hasil aktualnya sesuai dengan forecast maka akan terjadi terhadap indeks dolar akan terjadi penurunan Tapi sebaliknya kalau hasil aktualnya masih menunjukkan di atas daripada yang diperkirakan di atas 147.000 Maka akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar Kemudian rilis 1930 ada employment cost index Dimana angkanya ada penurunan juga dari 1,2% prediksinya turun menjadi 1% Ketika hasil aktualnya sesuai dengan forecast menunjukkan angka penurunan Maka akan terjadi hasil aktualnya di bawah forecast maka indeks dolar akan terjadi penurunan Tapi kalau hasil aktualnya di atas forecast maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar Dan berlanjut di pukul 21.00 ada pending home sales dari minus 2,1% forecastnya 1,4% Jadi ada kenaikan Nah disini menunjukkan positif ya ketika hasil aktualnya sesuai yang diperkirakan Atau di atasnya angka forecast maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar itu sendiri Artinya kalau kita perhatikan dari ketiga data malam ini di sesi Amerika pertama Ada memiliki kecenderungan market akan bergerak di area range kembali Seperti halnya kemarin sebelum memasuki sesi Amerika kedua Kemarin market sempat terjadi konsolidasi yang cukup panjang Dan apakah hari ini akan terjadi Karena malamnya kalau kita lihat disini ada jadwal release Ada federal phone rate pukul 1 dini hari ya Dan FOMC statement Kemudian yang paling penting disini ada FOMC press conference Dimana Jeremy Powell diharapkan memberikan gambaran jelas ya Mengenai keputusan untuk pemangkasan suku bunga ya di pertemuan berikutnya Itu yang diharapkan sejauh ini Karena dari data federal phone rate sendiri Masih mempertahankan suku bunga ya Untuk pertemuan malam dini hari nanti di 5,5% Tidak ada perubahan Jadi ada hal yang menurut saya potensinya Akan dipangkas di pertemuan berikutnya Karena saya melihat daripada website di fatwatch tool Nanti saya tunjukkan Memang potensi besar untuk pertemuan malam ini Tidak akan ada pemangkasan tingkat suku bunga Dan di pertemuan berikutnya akan ada pemangkasan tingkat suku bunga Tapi saya melihatnya Apapun itu kondisinya Dengan data federal phone rate Nantinya malam apakah sama 5,5% Menurut saya Hal tersebut tidak dapat digambarkan ya Terhadap kondisi volatile di market XOUSD Ataupun PER yang lain Apakah akan berdampak menguatnya indeks dolar dan XOUSD Apakah menguat ataupun melemah Dan hal tersebut menurut saya beragam Saya bisa tunjukkan di beberapa data Ketika rilis federal phone rate Di sebelum-sebelumnya juga gitu Mempertahankan suku bunga Karena Anda bisa lihat Sejak bulan Desember ya 2023 tanggal 14 Kemudian tanggal 1 Februari Tanggal 21 Maret Tanggal 2 Mei Sampai dengan terakhir 13 Juni Ini kan tidak ada pemangkasan Dan mempertahankan suku bunga Dan saya rasa waktu itu juga Si Jarami Powell tidak Menunjukkan kejelasan ya Mengenai rencana untuk pemangkasannya Selain daripada di pertemuan terakhir Di beberapa pertemuan Dia sudah menyampaikan Memungkinkan untuk memangkas tingkat suku bunga Tidak menunggu Di angka inflasi turun Di angka 2% Dan saya lihat di data Fat Watch Tool juga menunjukkan Akan memangkas tingkat suku bunga Setelah pertemuan malam ini Oke Sekarang kita akan lihat dulu Di website daripada Fat Watch Tool ya Saya akan tunjukkan Oke Anda bisa lihat disini Ini saya menggunakan Website daripada CMI Group.com Anda bisa lihat Data daripada Fat Watch Tool sendiri Untuk malam ini 96,9% ya Tidak ada pemangkasan tingkat suku bunga Jadi masih sama Suku bunga akan dipertahankan Tapi yang menarik disini Anda bisa lihat Di tanggal 18 September Dan kita pastinya Di tanggal 19 September ya Hari Kamis Nantinya di bulan depan Anda bisa lihat disini Sudah mencapai 89,6% Dan angkanya sudah ada pemangkasan Sebesar 25 basis point Jadi pastinya ini akan ditunggu oleh pelaku pasar dan investor ya Apakah nantinya ketika si Jeremy Powell press conference Mereka menunggu kepastian Benar-benar sesuai dengan yang ditunjukkan ya Dimana 18 September ini akan ada pemangkasan suku bunga Sebesar 25 basis point Dan menurut saya hal itu akan terjadi volatil yang sangat tinggi ya Untuk malam ini Dipukul 1.30 ya Setengah 2 Jadi teman-teman harap hati-hati Untuk penyampaian yang dia lakukan Nanti malam Ketika dia mengatakan Akan melakukan pemangkasan suku bunga Di tanggal 18 September Atau tanggal 19 September Di waktu kita Jadi Dampaknya nanti seperti apa Yang tentunya Secara Posisinya Pastinya XAU USD Harusnya dia bergerak naik ya Akan bulis ya tentunya Karena pemangkasan suku bunga Akan melemahkan daripada indeks dolar itu sendiri Indinya seperti itu Tapi kalau untuk Pukul 1 dini hari Ketika data Pemangkasan suku bunga Atau Apa Data Suku bunga tersebut Release Dan hari ini akan mempertahankan Saya rasa market tidak Terlalu volatile ya Baik dia bulis Ataupun beris Secara keseluruhan Hal tersebut Tidak dapat Diperkirakan Kecuali Pernyataan daripada Dovite Pukul 1.30 Dan itu yang teman-teman Harus Waspadai Oke Dan sekarang kita lihat ya Secara teknikal Dengan Kita melihat Data-data ini Kita akan Hubungkan terhadap Kondisi teknikal saat ini Kita langsung bahas Untuk indeks dolar dulu Oke Sejauh ini Indeks dolar Dari sesi Asia Sampai dengan sesi Eropa Terlihat Pergerakannya Masih dalam Posisi beris ya Tekanannya Dan tentunya Target terdekatnya adalah Di 104.13 Dan Saya melihat Dengan kondisi Seperti ini ya Menurut saya Kalau kita perhatikan Di Time frame Deli Dengan konfirmasi Candle terakhir Membentuk Beri spin bar Di hari Selasa Dan terkonfirmasi Dari sesi Asia Sampai dengan sesi Eropa Kita melihat Sebelum adanya Nanti malam Si Jeremy Powell ya Dalam press conference nya Indeks dolar Sampai saat ini Sudah terjadi Posisi pelemahan Dan Kalau kita lihat secara teknikal Momentum ini Terjadi Akan menguji Area liquidity Terdekatnya Yaitu di 104.13 Secara keseluruhan Dengan kondisi Tekanan Indeks dolar Yang Begitu kuat ya Yang tadi Saya melihatnya Memang secara keseluruhan Dia Kuat Untuk melanjutkan Penurunannya Dari pergerakan Saat ini Maka Dampak terhadap XL USD Ada tekanan Bulis Selain daripada Kondisi Di timur tengah Yang saat ini Sedang memanas Jadi ada Proses Ada kondisi Safe haven Untuk XL USD Oke Sekarang kita lihat Untuk market XL USD Di time frame 4 jam Oke Untuk market XL USD Kalau kita perhatikan Candle terakhir Disini Ada pembentukan Long legs Doji Yang merupakan Ada pertemuan Antara buyer Dan seller Ini sama-sama Kuat Dengan posisi Seperti ini Saya juga melihat Beberapa Konfirmasi Lanjutan Nantinya Pukul 20.00 Artinya Kalau saya Pribadi Menemukan Satu candle Atau single Pattern Yang berbentuk Seperti Long legs Doji Maka Saya membutuhkan Satu konfirmasi Untuk melihat Apakah ini Akan terjadi Reversal Penurunan Atau akan Terjadi Continuation Bullish Yang tentunya Targetnya Akan Mengejar 2432.06 Yaitu Previous Week Hike Untuk Hike Di Minggu Kemarin Dan Mendekati Area Fair value Gap Di Time Amerika Amerika Kedua Tadi Kita Sudah Lihat Jadwal Kalender Economy Yang Dimana The Fed Akan Press Conference Setelah Mempertahankan Suku bunganya Malam ini Dan yang Perlu kita Lihat Adalah Keputusan Dia Nanti Malam Untuk Rencana Pemangkasan Suku bunga Di Pertemuan Berikutnya Di Bulan September Pasti Akan Terjadi Sangat Volatile Dari Pergerakan Exile USD Ataupun Indeks Dollar Itu Sendiri Oke Sekarang Kita Akan Lihat Di Time Frame Satu Jam Sebelum Rilis Data Ekonomi 19 15 Market Sedang Konsolidasi Ini Bergerak Dalam Area Range Dimana Sudah Break Previous Daily Hike Sebelumnya Dan Dari Sesi Eropa Pembukaan Sampai Saat Ini Masih Berada Dalam Area Konsolidasi Oke Ini Saya Akan Hapus Dulu Perencanaannya Seperti Apa Kalau Saya Lebih Baik WNC Dulu Lebih Baik WNC Dulu Artinya Gini Kalau Posisi Area 2407 Ya 0.35 Ini Adalah Key Level Menurut Saya Jadi Area Ini Kalau Di Break Posisi Ini Saya Ganti Batas Breakout Di 2407 0.35 Kalau Area Ini Di Break Maka Potensinya Kuat Menuju Area Rally Base Rally Oke Tapi Kalau Posisi Saat Ini Yang Pastinya SAUUSD Masih Dalam Momentum Bullish Oke Masih Dalam Momentum Bullish Dan Ketika Nanti Nanti Malam Berhasil Break Daripada 2425 0.54 Ya Tentunya Posisinya Kuat Menuju Fair Value Gap Di Time 4 jam Tapi Hati-hati Kembali Lagi Saya Mengingatkan Range Pergerakan Dari Sesi Asia Sampai Dengan Sesi Eropa Sebesar 21.60 Dolar Per Troyon Saya Rasa Dia Bisa Bergerak Lebih Tinggi Karena Momentum Ketika Nanti Press Conference Hal Tersebut Bisa Mengangkat Hingga Di area 50 40 Sampai 50 Dolar Bisa Terjadi Masuki Area Supply Disini Ini adalah Area Supply Hati-hati Akan Menguji Sekali Lagi Di Area Supply Disini Berkisaran 2.450 Sampai Dengan 2.483 0.74 Itu Level Tertingginya All Time High Sementara Saat Ini Itu Area Supply Jadi Hati-hati Ada Potensi Ketika Fair Value Gap Breakout Maka Market Mengejar Ke Posisi Area Supply Berikutnya Apakah Nanti Akan Terjadi Double Top Bisa Terjadi Makanya Ini Area Zona Pantau Yang Nantinya Kita Akan Teman-teman Bisa Pantau Dan Melihat Sejauh Mana Ada Terjadi Konfirmasi Untuk Kembali Lagi Dia Bergerak Paris Intinya Seperti Itu Oke Ketika Teman-teman Tidak Mau Bermain Dengan Spekulasi Tinggi Lebih Baik Tunggu Dulu Aja Momentum Pergerakannya Setelah Daripada Press Conference Hari Ini Itu Saran Saya Jadi Apapun Itu Karena Contoh Kemarin Indeks Dolarnya Sempat Terjadi Penguatan Tapi XAUUSD Masih Dalam Posisi Penguatan Bullish Masih Sangat Kuat Dan Merubah Daripada Dorongan Seller Menjadi Bullish Yang Sangat Signifikan Sampai Adanya Terjadi Safe Heaven Dimana Tadi Pagi Kondisi Geopolitik Di Timur Tengah Sedang Terjadi Memanas Kembali Oke Jadi Ini Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Dari Kondisi Market XAUUSD Saat Ini Semoga Informasinya Bermanfaat Dan Semoga Kita Semua Selalu Diberikan Rezeki Kemudahan Dalam Bertransaksi Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Buat Teman Teman Semua Silahkan Anda Bisa Cocokkan Dengan Trading Plan Masing-masing Kalau Memang Sesuai Bisa Dikutin Kalau Memang Tidak Sesuai Tidak Usah Dikutin Dan Terima Kasih Buat Semuanya Salam Sehat Salam Profit Konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh